Terima kasih. Irma Darma Wangs. Kalau yang tadi suaranya bagus, yang ini ya bagus-bagus. Hey, till now I always go by on my own. I never really care until I met you. Bagus suaranya. Coba nyanyi yang itu. Terima kasih. Aku ucapkan pada yang kuasa. Kok jadi bagus sih? Temukan kita. Kok bukannya kayak langsung gak seneng gitu sih? Sebenarnya lagunya lumayan. Tapi yang nyanyi bikin nadanya itu jadi W ke C. WC. Agak-agak bawa. Bews dong, Ba. Kamu kenapa ngomong begini bener gak? Katanya cowok kamu direbut sama Barbie Kumala Sari. Jelas ya katanya Kak Irma. Fitness bareng loh. Kita lihat suplikan yang berikut ini nih, check it out nih. Cie kalah saing, Cie. Nih refleks dijawab nih. Hey, Anda. Mata gue, nanti gue akan tanya lo jawab dengan cepat. Lihat mata gue. Bahaya. Seksian mana, Barbie sama Irma. Barbie. Berbi. Nah, berarti. Berbi. 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 Lu gue, saat gue kagetin itu apa yang keluar pertama kali secara spontan berarti itu yang ada di benak lo. Ya tapi jujur ya, gue sih sebagai cewek. Sebagai cewek gue memang menganggap badannya Mbak Berbi transformasinya bagus. Tapi, kenapa lo mesti ngebanding-bandingin kayak gitu sih? Iya. Karena wartawan bilang ya, berbi seksi gak? Seksi berbi. Lo tadi dikagetin sama papi lo malah jawab berbi. Ya harusnya lo jopel aja, emang emang gak takut apa lo diomelin. Tuh. Kita panggil saja kalau begitu, Irfan Sebastian. Irfan, apa kabar Irfan? Enggak, 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 enggak. Maaf, maaf. Irfan udah gak fitness lagi ya? Eh, lo kenapa gak salamin gue lo? Kenapa gue dilewatin? Halo Irfan. Eh, ini apaan? Pagi-pagi pas CP siapa sih sebenarnya? Lu lah, ini diambil Rangga sementara. Wah, ngambil rezeki orang. Ini akhirnya Bang Billy ngelabrak kan. Ih, parah banget. Parah emang. Cara gue 2 tahun. Iya, Rangga. Emang, emang dasar ya Rangga. Eh, datang lo sama aja. Orangnya, orangnya sampe ngelabrak datang ke pagi-pagi BCP bukan gue. Ya, terima. Lo balik-balik sana, balik. Gak, intinya gini gue mau mencari pengganti Rafi Amat di Rafi Bilaen Pren. Oh, gue. Siapa mau gak jadi host? Gue itu yang cocok gue, gue. Gue cakepnya sama dengan Rafi Amat. Masa Rafi Amat digantinya orang Lenje? Sama. Yaudah gue cuma ngomong kayak gitu aja sih. Nih, nih, nih. Intinya gue pengen mencari pengganti Rafi Amat di Rafi Bilaen Pren. Gue lagi syuting. Eh. Jadi udah. Udah. Oh ya, Irma. Tuh kan banget in frame di pagi-pagi. Happy lu. Tuh kan. Bang Billy. Bang. Ya kirain. Gak cocok loh Danang, gak cocok loh. Oke, balik-balik ke Irma ya. Irma. Gimana lo kesel sama BRB benar? Ya gimana gak kesel sih Papi. Istilahnya gini loh. Kan dia tahu si Irvan itu cowok gue. Udah itu kan gue sama BRB juga kan berteman. Ya boleh lah lo mau nge-vlog kayak apa boleh. Cuma kan nge-vlog cicet-cicet aja lo gak perlu gendong-gendongan. Gak perlu. Dan ini kan dia yang minta gendongnya begini dong di depan dong. Lah gimana sih. Ya betul lo BRB nya yang memang genit. Dia yang menggoda gitu. Ya harusnya perempuan itu gak boleh begitu. Eh enggak, 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 enggak. Sebentar. Kalau kita ngomongin selingkuh sebenarnya yang salah bukan salah satu. Gak selingkuh bukan masalah selingkuh tapi dua-duanya gak punya etika. Nah yaudah berarti. Dua-duanya ya. Soalnya kemarin itu Irvan juga pas ditanya sama Papi. Pilih BRB atau pilih Kak Irma. Jawabannya refleks jawab BRB sih. Katanya siapa? Kemarin. Di sini. Jadi jawabannya Irma tapi pas kita kagetin set langsung BRB gitu. Dia itu kayak refleks gitu. Coba nih ada-ada nih. Memang masih ada tayangannya. Tapi bagus sih. Jadi kemarin tuh dia dikagetin gitu. Refleks jawabnya BRB. Jawabnya BRB. Berarti kan sebenarnya yang disalahin gak cuma BRB. Irvannya juga. Iya dong gak boleh sepihak gitu dong. Katanya lebih seksi Barbie Kumala Sari daripada Irma. Hei anak. Hei bukanlah. Coba anda berdiri. Coba anda berdiri. Tapi memang lingkar perutnya kebagusan BRB kayaknya. Wow. Ini fakta. Ya kan. Ya tau deh. Irvan menjelaskan sesuatu ke kamu gak? Oh harus menjelaskan. Karena memang gue tanya langsung ke dia ini maksudnya apa. Terus ngapain kayak begini-begini. Kan kamu tau dia juga udah punya laki. Ya kan. Apalagi lakinya sekarang lagi ya. Lagi itu deh. Ya tau kan. Ya sekarang ngapain gitu. Kayak begitu-begitu. Kamu mau cari masalah. Kamu cari masalah ke dia. Mau cari masalah ke saya. Ya. Bukan karena Irvan justru mencari yang lebih kaya daripada kamu. Eh kayaan gue dong. Gue jelas bukan kaleng-kaleng ya. Maksudnya. Enggak palsu. Rumah gue asli itu rumah gue gue gak minjem ke orang. Jam gue asli punya gue. Jam ini asli lo mau bongkar di toko mesin jam manapun. Ayo. Datangin boleh. Ya kayak gitu-gitu dah. Bukan karena. Jadi apa lebih seksi mungkin? Seksi hapenya sih gue liat biasa aja sih. Oke. Terus maunya gimana lo? Lo sebagai laki-laki gimana lo laki? Ngeliat dia seksnya apa enggak? Eh tapi-tapi-tapi jujur memang Mbak Berby itu secara wanita memang dia punya tubuh yang bagus. Ya kalau dibandingkan. Jadi Irfan bener bisa ngomong Berby lebih seksi daripada. Penggulnya di bawah. Bagus itu. Ya bedanya gini kalau Mbak Irma seksinya itu original. Kalau Berby kan ada udah berapa puluh miliar itu. Oh iya. Dirombak katanya kan. Original. Kenapa panik dibilang original? Biasa aja kali ya. Oh iya emang iya gue gak gue tambah-tambah. Oh original. Tapi penilaian orang akan seksi kan beda-beda. Tapi gue ada pejer-pejer ini. Iya. Tapi kalau Kak Irma nya sendiri. Kak Irma nya sendiri. Ini sebenarnya masih mau nyelesaikan masalah ini ketemu sama Berby sama Irfan. Atau pengennya Irfan aja ya ambil keputusan. Enggak tapi kalau gue liat ya dari tayangan vlog ini. Kalau dari gue liat. Itu Irfan juga gak akan begitu kalau perempuan itu gak mancing-mancing. Gitu loh. Tapi lakinya juga kan kepancing. Nah sekarang yang namanya laki-laki gimana sih. Lu laki normal nih ya. Kalau digituin gimana coba. Ya berarti lu gak apa-apa dong kalau Irfan nya begitu merespon. Ya dua-duanya. Yaudah ketemuin aja sih Kak. Gak jelas. Ketemuin biar selesai bertiga gitu. Gue telepon, gue telepon tuh tanya gue. Beb kok lu kayak gini-gini-gini sih. Ah deh kalau telepon tuh kan setiap telepon kayak orang sambil munyah makan ya. Oh gitu. Ah bukan gitu. Gue yang jelas dong gue mau lu kayak gini-gini. Udah gue mau syuting. Tutup. Apaan lu lagi nelfon sambil munyah. Dia elah-elah. Bersedia gak ditemuin sama PRB disini? Ayo bawa sini. Maksud gue lu jangan kayak gitulah. Jangan malah kita yang tadinya temenan enak malah jadi gak enak gitu loh. Bener gak lu apa dia saling ngeblok handphone? Nah iya enggak. Justru gue minta si Irfan. Gue minta Irfan yang ngeblok dia. Karena kan gue liat ternyata dia WA-WA ini berdua. Tintens gitu kan. Gue minta Irfan blok. Lo harus blok nih apa namanya WA. Pokoknya kontaknya si Barbie semua. Lo harus blok. Tapi kemarin di ruang makeup. Eh ternyata malah gue liat dia malah DM-DM. Di ruang makeup kemarin masih teleponan juga kok Irfan sama. Serius loh. Iya beneran. Soalnya kan kemarin pas kita udah selesai gak langsung pulang. Irfannya di ruang makeup dulu teleponan. Kira-kira gak bahas ini. Ya dia manggilnya BRB. Masa dia manggil siapa? Kan kalau misalnya manggilnya Nang ya berarti Danang gitu loh kak. Nanya aja aku sih. Ya udah nanti diketemuin aja ya supaya masalahnya selesai. Ya sabar gue mau orangnya sabar. Ya udah kalau begitu kita akan liat perkembangan kasus selanjutnya bagaimana. Dan besok kita ketemu lagi ya. Terima kasih Irma. Sampai ketemu lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Udah kak Irma Danang masih kosong. Pagi-Pagi kita bahagia. Pagi-Pagi kita ceria. Pagi-Pagi yang dipercaya.